Assalamualaikum, rekan-rekan semuanya. Barusan ada yang bertanya, Bang, saya ditabrak, lalu saya minta ganti rugi katanya. Kita damai-dami aja. Yang nabrak ini minta damai Bang. Oke, saya mau damai tapi, saya minta ganti rugi. Malah ngotot Bang, jadinya, artinya berdebat. Terus saya ajak kantor polisi. Gak mau dia Bang, malah ngajak berantem katanya. Jadi bagaimana caranya Bang, kalau kita ngadapi orang seperti itu? Apa kita layani berantem? Malah jadi masalah lagi Bang. Inilah pertanyaannya, rekan-rekan. Jadi seperti saya jelaskan terlebih dahulu, rekan-rekan. Kalau kita mengalami kecelakaan, iya kan, lalu, mau berdamai di tempat, banyak akan terjadi, bisa menjadi masalah. Malah protes, kalau akan terpulisi nanti, jadi biaya makin banyak katanya. Nanti mau kendaraannya ditahan Bang, pasti mau diambil, suruh tebus katanya. Jadi zamannya bukan lagi begitu, rekan-rekan. Percaya lah ya kan. Sekarang udah zaman medsos, gampang direkam, gampang dipiralkan. Petugas pun gak sembarangan dia, gak berani lah saya kira. Nah, itu masalah kecelakaan kalau misalnya mengalami kerusakan, ya kan. Nah, kalau misalnya kecelakaan mengakibatkan luka, ada korban luka. Ini yang lebih repok lagi kalau kita tidak bawa ke polisi. Saya bahas dulu masalah luka. Nah, kalau misalnya ada yang luka atau bahkan meninggal dunia, kalau kita damaikan, diam-diam, banyak resikonya rekan-rekan. Yang pertama, bisa jadi ingkar janji. Sementara waktu sudah berjalan lama, sudah berbulan-bulan, ingkar janji. Lalu kita mau melapor ke polisi, bukti-bukti sudah hilang. Jadi kan repot. Yang kedua, bisa jadi luka-luka, berdamai. Tau-tau, luka dalam, saya bilang. Lukanya terasa setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Bagaimana lagi kita mau menuntut orang sudah berdamai. Makanya selalu saya salankan di kantor polisi. Jangan berpikiran negatif. Ya. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan santunan jahara harja karena harus ada surat keterangan hasil pemeriksaan polisi. Jadi kalau kita tidak melapor polisi, jahara harja tidak bakal cair. Itu dia. Nah, kita kembali ke permasalahan awal, pertanyaan teman kita tadi. Bagaimana cara menghadapinya, katanya. Jadi saya ulangi lagi, rekan-rekan. Kalau terjadi senggolan, atau ditabrak mobil kita, sehingga mobil kita rusak, ya. Itu diatur di undang-undang bahwa di pasal 2, 3, 6 pergadakan. Penyebab terjadinya kecelakaan itu wajib mengganti kerugian. Nah, besarannya kerugian ini ditentukan oleh hakim di pengadilan. Namun, dia ada 2-nya, namun kalau terjadi kesepakatan, boleh diselesaikan di luar pengadilan juga. Diatur di undang-undang ini. Undang-undang lalu lingkas ini, dia mengatur bahwa boleh diselesaikan. Kalau misalnya, untuk mengganti kerugiannya, bukan luka-luka atau meninggal dunia. Ini kerugian. Kerugian kendaraan ini, kerusakannya, kerugiannya boleh diselesaikan di luar pengadilan. Kalau sepakat. Nah, kalau mau diselesaikan di luar pengadilan, tetaplah di hadapan polisi. Supaya lebih terjamin. Karena kalau seperti ini tadi, mereka berdua mau menyelesaikan, malah ngajak ribut. Ngajak berantem. Belum lagi seperti saya katakan awal tadi, ingger janji dia. Janji-janji aja. Kalau kita tahan STNK-nya atau SIM-nya, nanti dia lapor. Saya seperti kasus yang kemarin. Jadi tetaplah di kantor polisi. Nah, ini pertanyaan teman-teman ini tadi, diajak kantor polisi nggak mau bang, gimana katanya. Ada lagi pertanyaan kemarin, kalau di tempat sepi bagaimana bang, nggak ada saksi. Pokoknya banyaklah pertanyaan yang menjebak. Tapi sebenarnya nggak repot, nggak susah, rekan-rekan. Kita punya alat komunikasi, ada handphone, bisa merekam, bisa memoto, ya kan. Kalau orang yang nabrak, nggak mau dibawa kantor polisi, baik-baik, catat nomor mobilnya, nomor polisi kendaraannya, dipoto, dipoto kerusakannya, dipoto lokasinya, dipoto orangnya. Setelah itu, laporkan polisi. Biar polisilah nanti yang memanggil orang itu. Kalau sudah lengkap semua foto-fotonya. Biarpun di tempat sepi kan nggak masalah. Nanti tau dicari polisi orangnya. Ya kan. Apalagi kalau rekan-rekan bisa memotret STNK-nya atau KTP-nya. Cukup itu aja, nggak usah ditahan. Minta KTP-nya dipoto. Minta STNK-nya dipoto. Ya. Lalu bawa lah kantor polisi. Bawa terjadi kecelakaan. Ini, ini, ini. Ini orangnya, Pak. Begini kejadiannya. Nanti dia polisi yang manggil kalau dia ngeyel. Begitu rekan-rekan. Karena banyak sekali yang minta pendapat ke saya ini akibat berdamai tadi ingkar janji sudah waktu sudah sudah ramar kelewat. Ternyata dia ingkar janji. Terus ada yang lukanya itu 6 bulan baru terasa. Sementara sudah berdamai. Mau ke kantor polisi lagi. Sudah berdamai. Ya kan. Jadi rekan-rekan selalulah mengambil yang terbaiklah. silahkan kalau rekan-rekan memang mau berdamai diam-diam tapi itu tadi risikonya. Ya kan. Kalau enggak terjadi masalah ya enggak apa-apa. Tapi ketika terjadi masalah ingkar janji atau lukanya luka dalam ya kan. Atau akhirnya menyebabkan meninggal dunia setelah beberapa bulan. Repot. Jadi haruslah dihadapan polisi. Sampaikan ke polisi kalau misalnya kerusakan saja yang sampaikan Pak kami tadi senggolan dan kami mau berdamai sesuai dengan pasal 236 ini boleh berdamai di luar pengadilan. Tapi kami mau dihadapan Bapak. Tidak perlu diproses Pak. Cuma Bapak saksikan saja. Saya kira polisinya pun mengertilah. Ya rekan-rekan ya. Tetap tonton channel Bang Beni. Ya kan. walaupun sederhana saya berharap nambah wawasan kita. Kalau rekan-rekan gak sepakat dengan saya jangan marah-marah. Ambil baiknya saja. Ya. Karena niat saya gak ada jelek. Barangkali berguna. Kalau gak berguna kan gak rugi juga rekan-rekan. Kenapa mesti marah-marah. Sampai berjumpa kembali. Tetap tonton channel ini dan jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum. Terima kasih.